Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional TBK Beni Cokro Saputro dalam kasus megakorupsi Asabri ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap. Tim jaksa penuntut umum KPK Sofyan mengatakan terdakwa Beni Cokro Saputro sedianya dijadwalkan akan mendengarkan tuntutan JPU dalam kasus korupsi Asabri pada hari Rabu ini 19 Oktober 2022. Namun jaksa belum merampungkan berkas tuntutan komisaris PT Hanson Internasional TBK itu sehingga sidang tuntutan terhadap Beni Cokro pun ditunda. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Tipikor Jakarta Eko Purwanto memberi kesempatan kepada jaksa untuk menyusun tuntutan terhadap Beni Cokro. Sidang diputuskan ditunda dan akan digelar kembali pada 26 Oktober 2022 mendatang. Dalam perkara ini perbuatan Beni Cokro bersama 8 orang terdakwa lainnya didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai total 22,7 triliun rupiah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Beni Cokro diketahui belum dijatuhi tuntutan dalam kasus korupsi PT Asabri. Namun ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam perkara korupsi PT Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar 16.807 triliun rupiah. Beni Cokro juga diwajibkan membayar uang pengganti 6 triliun rupiah.